Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, tak terlihat hadir dalam rapat-rapat pleno pendetapan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di KPURI. Tim hukum PDIP sempat meminta KPU tidak terburu-buru mendetapkan presiden terpilih karena mereka tengah menggugat KPU ke pengadilan tata usaha negara, Petun. Elit maupun kader PDIP perjuangan tak satu pun terlihat di Gedung Komisi Pemilihan Umum dalam rapat pleno pendetapan presiden dan wakil presiden terpilih yang juga pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Padahal KPU menyatakan telah memberikan undangan kepada masing-masing pasangan calon termasuk partai pengusung. Bahkan rival Prabowo Gibran, Anies Baswedan dan Mohimini Skandar termasuk partai koalisi perubahan terlihat hadir di KPU. PDIP perjuangan melalui tim hukumnya tengah melanjutkan gugatannya terhadap KPU ke pengadilan tata usaha negara, PTUN. Gugatan tersebut terkait tugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU. Ketua tim hukum PDIP perjuangan Kayus Lumbun meminta seharusnya KPU tidak terburu-buru menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih karena proses hukum masih berlangsung. Ketua yang disampaikan adalah bahwa permohonan kami layak, layak untuk diproses dalam sidang pokok perkara karena apa yang kami kemukan seluruhnya tadi pagi menjadi putusan ini, itu yang pertama. Yang kedua, lebih tegasnya dari persoalan yang kami ajukan adalah kalau saya ibaratkan ke bencana alam yang terjadi hari ini, ada sengketa, hasil pemilu, dan ada yang lain. Maka ini merupakan satu bentuk kegoncangan karena epicentrumnya adalah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh kekuasaan. Itu epicentrumnya. Ini saya juga mau menyampaikan KPU harusnya taat hukum. Asas hukum yang penting. Jangan terlambat. Kalau KPU buru-buru untuk membuat penetapan paslon, ya ini menghilangkan proses hukum yang sedang berjalan di PT UN, yang beberapa hari nanti terus berjalan. Gugatan PDIP perjuangan ke PT UN diklaim berbeda dengan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Tim TV One mengabarkan.